Kenapa dibanding itu kan? Harganya mahal sekali. Widiawati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya terlahir dengan nama Siti Widiawati Adisura. Jadi Siti itu pemberian dari nenek Widiawati dari orang tua. Dan Adisura itu ayah saya. Lahir di Jakarta, di rumah sakit Budi Kemuliaan. Perlu jamnya? Enggak ya. Itu jadi 12 Juli 1950. Saya bisa berada di sini. Katakanlah saya menjadi orang yang dikenal. Itu karena ibu saya. Jadi beliaulah yang membawa saya ke dunia entertainment. Ibu memang tidak secara langsung ya. Bilang bahwa kamu main film. Karena ibu saya dulu juga pemain film. Meskipun tidak terkenal seperti Citra Dewi dan lain sebagainya. Memang usia di atas. Lebih di atas. Tapi beliau di dunia itu. Di mana beliau banyak mengenal produser. Seperti tokoh-tokoh perfilman. Itu yang beliau sering sekali membawa saya ke sana. Kalau beliau lagi syuting, saya suka dibawa. Jadi mungkin itu cara dia memperkenalkan saya dengan dunia itu. Meskipun dulu saya tidak belum ada rasa keinginan gitu ya. Tapi namanya anak-anak ya. Dibawa sama orang tuanya. Pergi ke satu tempat. Di mana itu tempatnya film. Di mana kita lihat tuh ini yang terkenal gitu. Kita ada satu kesenangan, kebanggaan gitu ya. Jadi itulah ibu saya. Dan tentunya juga semua buat saya itu semua jalan Allah ya. Jadi bisanya saya di dunia entertainment ini. Khususnya film itu semua berkat beliau. Ibu itu bergabung dengan Bim Umbo dan ibu Ani, Ani Mambo. Mereka arias semua gitu loh. Dan mereka membuat itu arias film. Dan ada beberapa film sebelumnya. Seperti Dan Bunga-bunga Berguburan. Waktu itu Bonggoy mudah minta saya untuk peran utama itu. Tapi saya ini orang yang sangat modi. Jadi kalau saya mau, mau. Kalau enggak, enggak gitu kan. Jadi akhirnya pengantin remaja itu. Beliau minta. Saya itu pun juga dengan masih ragu-ragu. Siapa sih pemainnya gitu loh. Sok banget ya. Padahal belum ada yang kenal kamu. Terus apa. Ya, Bunga-bunga bilang ini cerita mengenai diadaptasi dari. Apa, Love Story ya. Jadi Eric Siegel pada waktu itu kan memang luar biasa film itu. Ya, akhirnya diceritakan. Ya, saya tertarik dan sempat juga ada pertemuan atau apa. Saya lupa yang akhirnya ibu saya yang ketemu dengan semua. Dengan pemain dan lain sebagainya. Atau lupa juga mungkin saya pada waktu itu memang masih lebih ke nyanyi sama kakak-kakak saya. Jadi mungkin itu yang membuat kesibukan ya. Kesibukan yang sebetulnya enggak terlalu sibuk sih. Tapi itu yang membuat jadi, mungkin yang saya lupa juga yang membuat saya tidak hadir pada waktu itu. Tapi akhirnya saya ketemu sama ibu, saya tanya. Gimana, ibu? Pemainnya kayak apa? Jadi saya tanya dulu dong. Ganteng kok? Oh. Setahun setelah itu. Setelah pengantin remaja. Jadi, ya itu yang tadi saya ceritakan bahwa saya enggak tahu. Terus akhirnya selamatan. Ketika selamatan, ya saya lihat oke. Ya, gitulah. Ya, adalah sedikit oke gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya Pak Wim, Bung Wim, saya biasa memanggil. Bung Wim mengatakan kepada saya bahwa tolong ada pendekatan ya. Karena ini perlu sekali gitu ya. Jadi katakanlah kalau sekarang bahasa sekarang chemistry gitu kan. Dimana ya kita saling betul-betul tidak mengenal, akhirnya jadi kenal gitu kan. Itu kan perlu ya. Karena ini disini kita saling jatuh cinta gitu kan. Akhirnya ternyata betul-betul jatuh cinta gitu. Yang akhirnya sampai kita menikah dan maut memisahkan kita. Triofiska sebetulnya awalnya, ya ini kembali lagi ke ibu ya. Bahwa kita kan sering ya dulu di rumah karena memang kita perempuan ini suka kumpul. Dan pada waktu itu saya ingat sekali kus bersaudara sedang populer. Dengan lagu-lagunya senja di sekolah lalu banyak lagi lah. Kadang-kadang kita suka terus coba-coba yuk nyanyi-nyanyi yuk gitu. Jadi saya memang suara yang kalau boleh dikatakan satu ya. Lalu kakak saya yang dua dan kakak saya satu lagi yang suara tiga. Kita coba-coba gitu. Jadi oke jadi sering sekali ketika ada acara di keluarga gitu kan. Lalu mereka suka bilang ayo ini Ria Widya nyanyi gitu. Karena mungkin ibu saya juga bilang mungkin cerita ke mereka bahwa mereka bisa nyanyi gitu kan. Udah akhirnya kita nyanyi gitu lagu-lagunya lagu-lagu kus bersaudara gitu. Jadi dari situlah terus pokoknya setiap ada acara di keluarga gitu selalu itu. Dan saya ingat sekali dengan sepupu-sepupu kita semua terus main. Ada yang main gitar, ada yang main ini saya sok tau lagi padahal gak bisa main bas-bas betot. Dung-dung-dung-dung pokoknya asal aja. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu. Karena kita masih sering berkumpul pada waktu itu ya dengan sepupu-sepupu. Sekarang semua udah jadi nenek dan kakek-kakek. Rekamannya di studio Irama. Irama itu di Jalan Cikini, Raya. Itu pemiliknya Pak Yos. Pak Yos dimana Pak Yos itu kakak dari Ibu Nin Basmana. Dan juga mertuanya Rahmat Kartolo. Tapi pada waktu itu sebelum ya. Jadi saya ingat sekali dimana pada waktu itu kan kita nyanyi itu tahun berapa ya? 60-an lah ya, 60-an. Dimana studio Irama itu belakangnya itu rel kereta api. Lalu tracknya juga kita belum seperti sekarang. Yang salah ini udah hajar aja terus gitu kan. Kalau dulu kita salah satu ya udah kita berhenti. Kita harus ulang lagi. Bayangin kita sama-sama semua tiba-tiba ada yang salah. Atau tiba-tiba juk-juk-juk-juk-juk-juk-juk. Si kereta lewat. Udah itu, ya itu buat saya menyenangkan sekali. Enggak juga sih kalau boleh dikatakan meninggalkan. Buat saya dunia nyanyi dan film itu sangat-sangat dekat ya. Dan karena setiap film dimana suami menyutradarai, sering sekali saya diminta untuk soundtrack untuk lagu gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan saya meninggalkan. Karena sempat juga di tahun-tahun setelah saya masuk ke film ini ada dua album. Solo. Jadi ketika pance, pance pondah, waktu itu sedang-sedang terkenalnya tiba-tiba dia minta saya untuk rekaman gitu. Nah itu ini lucu banget gitu. Sementara saya sempat kerja ya. Saya itu sempat kerja di satu perusahaan. Dia minta tapi saya tidak ada waktunya untuk latihan. Tiba-tiba oke rekaman. Malam lah datang begitu. Tinggi banget nih suaranya gitu kan. Ini bukan, saya gak bisa gak sampai gitu kan. Gak sampai untuk bisa, meskipun saya udah dikasih sebelumnya kan lagunya seperti apa. Gak bisa akhirnya diturunkan. Diturunkan, begitu turunkan, dinaikin lagi. Jadi begitu jadi ini suaranya bukan ya kalau orangnya, kok jadi suara lo kecil banget. Suara saya kan termasuk besar gitu kan. Jadi lucu aja gitu. Nah itu pance ya, itu masih berupa kaset. Lalu tahun 2000 itu sempat ada film, bukan film, sinetron, Kemuning. Jadi nah itu saya nyanyi untuk Kemuningnya dan itu direkam. Akhirnya jadi nostalgi, nostalgi Widjawati. Dan itu lagu-lagu lama gitu. Jadi ada, berarti kalau dikatakan berhenti juga enggak. Sekarang aja kalau saya sedang kemana terus ada mereka selalu minta. Saya nyanyi, nyanyi gitu. Biasa mereka minta untuk lagu Kemuning karena mereka pikir Kemuning itu adalah saya yang pertama. Padahal itu Hetikus Endang. Itu kan lagunya, kok jadi lupa, Rianto. Saya mengenal beliau, tapi ketika main untuk filmnya, saya main bukan satu film layar lebar ya. Ini hanya, waktu itu masih hitam putih saya ingat, dokumenter. Ya pada waktu itu. Beliau pernah meminta saya berkali-kali. Jadi Big Village, dia minta. Ananda, dia minta. Kembali lagi, itu yang tadi saya katakan. Moody, gitu loh. Akhirnya saya main justru di Yamu Alim yang dokumenter. Itu masih hitam putih. Yang pasti saya ingat, saya juga enggak ngerti kenapa. Enggak mau kelihatan jelek. Jadi harus pakai bulu, mata palsu. Padahal di desa. Saya enggak ngerti kenapa juga Pak Usmar pada waktu itu melihat gitu. Saya pakai kain apa, kenapa enggak disuruh copot gitu. Apa, jangan-jangan dikira memang bulu mata saya asli begitu ya. Yang pasti enggak mau, pada waktu itu saya main itu pokoknya enggak pernah. Yang penting main, kepikir untuk ini dan itu enggak gitu kan. Tapi enggak mau kelihatan jelek. Jadi harus pakai tetap gitu. Adventure in Bali, itu apa, apa, dengan Itali. Kerjasama Pak Usmar, Perfini ya, pada waktu itu dengan Itali. Jadi ya senang aja ya, apa namanya bisa ikut dalam film itu. Dimana akhirnya memang cukup lama syuting di sana gitu. Saya ini masuk di, awalnya ini masuk di dunia film itu ya yang tadi saya katakan. Saya senang aja bisa berada di sini. Oh, bisa main film. Tapi saya tidak berpikir apa-apa. Tidak sampai memperhatikan directing dan lain sebagainya. Apapun artnya seperti apa lain setelah saya menikah dan saya merasa dan saya yakin bahwa ini adalah dunia saya. Baru saya. Apa ini dunia saya dimana bukan tuntutan ya. Tapi saya lebih, lebih katakanlah lebih, lebih intens untuk berada di dunia ini. Jadi setelah, jadi Anda tanyakan mengenai bagaimana saya kurang perhatikan. Tapi setelah sekian lama baru saya bisa membedakan dunia film katakanlah yang dulu dengan yang sekarang. Bagaimana ininya saya bisa cerita gitu. Tapi kalau Anda tanyakan mengenai adventure and balik, saya tidak tahu. Ada satu ketika saya pergi syuting di Italia, ini apa, yang Venetia ya. Venetia. Di mana dengan suami kan. Eh, ada film saya. Aku bilang gini ada, jelas muka saya. Duh, ada yang senengnya. Katanya gitu. Iya, memang ada. Diputer gitu loh. Jadi memang mungkin, ya itu udah lama kan. Tapi mereka puter ulang kembali film-film lama gitu. Tapi, wow, diputer di sini gitu. Buat saya sih semua, katakanlah semua film yang saya mainkan. Saya tidak akan katakan ini favorit atau tidak. Tapi kalau ditanya berkesan, saya pasti akan jawab pengantin lemaja. Meskipun itu bukan suami yang mendirek kan. Buat saya sih semua menarik buat gitu loh. Jadi setiap film itu kan ada cerita yang berbeda gitu loh. Masing-masing mempunyai kelebihan gitu loh. Dan begitu juga sutradara kan. Semua sutradara mempunyai kelebihan. Dan pasti juga ada kekurangan. Kita manusia seperti itu semua. Kita punya kelebihan dan ada kekurangan. Perfect dia. Sangat perfect. Sering kali kalau dia sampai di rumah itu, dia akan buat PR. Buat PR untuk apa ya? Besok yang akan dia lakukan. Jadi dia udah detail. Dia udah bikin tuh itu senaryonya. Pasti tebel ya, karena memang berbeda dengan senario pemain. Karena dia harus ada halaman yang kosong dimana dia harus tulis itu untuk keasisten kan. Jadi dia akan besok ininya, ini seperti ini, frame begini, ini begini, CU, apa-apa, apa. Itu semua udah detail. Detail buat dia. Jadi kadang-kadang kalau yang dia harapkan itu enggak, ya, tapi dia tidak akan marah, dia tidak akan berusaha. Harus seperti itu. Tidak. Jadi kalau, karena dia berpikir begini, kalau saya harus cari itu memakan waktu, dia tidak mau, karena itu akan merugikan, pasti produser kan. Karena ini bukan uang-uang kita, gitu loh. Lain lagi kalau ini uang kita, gitu. Jadi dia berpikir sampai ke situ. Jadi kalau kita keluar, ke luar negeri, syuting di luar, gitu juga, dia akan pikirkan detail. Jadi tolong jangan membuat yang menghambat, gitu. Karena ini masalah, masalah uang yang tidak sedikit, gitu. Nah ini, kenapa saya bicara ini, saya akan ceritakan sedikit. Di mana, ini syuting di Amerika. Arini, waktu itu Arini. Di mana dia enggak suka baju itu, tapi saya maksa pakai baju itu, gitu loh. Padahal kan harusnya nih, pemain kan ikut apa kata sutradara. Sutradara itu kan generalnya di lapangan, gitu kan. Tapi nyonya satu ini, pikir bahwa, udahlah, ini kan suami, biarin aja. Nggak mau dia. Dia bilang, ini kan ada alasan, kenapa saya mau ini. Memang sudah dibuatkan, tapi saya ngotot maunya. Akhirnya kita ribut. Dan itu pertama kali saya ribut. Depan orang. Kita enggak pernah lakukan itu, ya. Rano tahu, tuh. Karena Rano tahu, deh. Semua krunya kan tidak seperti sekarang, yang krunya banyak itu, krunya bisa dihitung dengan jari. Kita pergi ke Amerika pada waktu itu. Saya enggak mau, saya marah. Hanya saya banting, ada rose pada waktu itu saya banting. Sementara bagian mereka, waduh, kenapa dibanting itu kan? Harganya mahal sekali. Udah, saya marah, betul-betul marah. Saya menyendiri, gitu. Akhirnya didatengin sama Pak Hatuk, produser pada waktu itu, almarhum juga. Dia bujuk-bujuk-bujuk-bujuk saya. Akhirnya, yaudah. Kita, kita apa, oke. saya salah, gitu kan. Ini emang kesalahan saya, kan. Akhirnya, yaudah. Kita mulai lagi, gitu. Jadi, ya ini satu sedikit cerita mengenai di mana kita main, apalagi saya sebagai istri, tidak bisa. Bahwa, saya istri, padahal kita harus profesional, dalam apapun, gitu loh. Kita harus profesional, gitu. Apa kata sutra, ya? Kita harus ikuti, gitu. Meskipun, tentunya ada memang, ya. Tidak hanya dengan sovan, maksud saya dengan yang lain, kadang-kadang saya juga suka agak, sedikit. Gak bisa. Saya maunya begini, gitu kan. Ada. Tapi, ini kan hanya masalah pakaian, gitu loh. Yang sedikit, apa, sebetulnya, saya harus bisa menerima, gitu. Akhirnya memang, jadinya bagus. Tapi, yang saya membuat agak, agak ini juga, agak, apa ya, lihat asistennya yang cukup lama sama dia, dia nangis pada waktu itu. Nangis, dia bilang, saya gak pernah melihat ini mereka berdua, nangis kayak, eh apa, berantem seperti ini. Kenapa kok jadi berantem, gitu loh. Jadi, waktu, waktu itu buat, shooting itu kan memang sangat, sangat terbatas, ya. Makanya, dia bilang, tolong dong, jangan bikin macem-macem. Ini dikejar waktu. Karena kan kita, di luar negeri itu kan, biaya kan berkali lipat, gitu loh. Jadi, tolong, tolong. Tiba-tiba saya bertingkah yang kayak gini. Itu kan makan waktu. Tapi, ini satu pelajaran, satu pelajaran buat saya. Tapi, kalau, kalau, ke Sofan bukan, bukan masalah cerita, tapi masalah, gak maunya, gitu loh. Dimana mood saya gak. Apa, kenapa alasannya? Ya, gak mau, saya bilang. Pernah, itu. Buat saya aneh, kamu gak mau. Ya, gak mau. Saya kalau main itu, saya gak tahu ya, ini kan kepuasan batin, gitu loh. Kita main itu ada kepuasan batin. Buat saya, kalau saya gak, gak serak, ya gak main, gitu loh. Cerita itu sangat berpengaruh. Di samping, peran itu sendiri. Awal saya kalau baca scenario, saya lihat dulu cerita. Iya kan, cerita, terus saya cari tokohnya, ini seperti apa. Baca-baca, lihat-lihat-lihatnya, baru kalau saya serak, saya akan ulang semuanya, gitu. Saya akan ulang. Yang awal saya akan lihat dulu. Ini kayak apa sih? Ini si tokohnya ini, gitu loh. Baru saya akan kembali, lihat semuanya, pelan-pelan, gitu. Kalau memang saya sudah iakan, gitu. Saya akan, baru kita akan, oh ini sebenarnya, oh ini kayaknya ini gak masuk di akal. Itu tentunya kan kita akan bisa bicara. Eh, ya. Eh, paling tidak suka karena, Anda bayangkan di ruang kecil, kayak gini, kecil gitu, ya kan. Tertutup, belum orang ngerokok. Ya kan, kita bisa dari pagi, sampai pagi lagi. Apa ya, saya mau katakan menyebalkan, tapi, ya itu satu pengalaman, yang tidak akan, bukan tidak akan, yang tidak dialami oleh anak-anak sekarang, gitu loh. kita kan sudah selesai syuting, akhirnya, oke, sampai ketemu, dah, rasanya males, gitu. Atau, tiba-tiba ada calling-an. Calling dulu kan memang, sistemnya yang model, call sheet, gitu ya, dalam kita dikirim. Kalau sekarang kan, by WK, semua, c-c-c-c-c-c-c. Jadi kan, kita datang gitu, dimana, ini calling-an untuk shooting, ataupun untuk, untuk apa, daping. Kalau udah itu, aduh, malesnya gitu loh. Karena kita, waktunya itu, benar-benar tersiksa, gitu, di dalam ruangan itu. Kecil. Gitu loh. Ya, dulu saya ingat, dimana sutradara, beberapa sutradara, lu gak habisin kan gue ya, gitu kan. Jadi itu banyak sekali gitu. Jadi, dulu itu kamera kan, suaranya keras. Jadi katakan, kalau pemain baru, oke latihan, belum ada kamera kan, kameranya belum roll kan. Jadi, oke, begitu kamera, oke, tek, terbunyi kan. Nah, ini si pemain bisa, aduh, bisa gak. Ini terjadi, gitu loh. Terjadi, banyak yang terjadi, seperti itu gitu loh. Kalau sekarang kan, ya, sudah, sudah sangat canggih, mau, apa, retake beribu-ribu kali, juga gak masalah. Kalau dulu kan, satu can tuh mahal sekali kan. Ada juga yang saya dengar, itu tiba-tiba, satu can itu ancur, atau apalah, masalah apa, itu kan berat sekali. Dan kita, tidak bisa langsung melihatkan hasil. Ya, belum ada monitor. Gak ada monitor. Jadi yang kita lihat, nanti oke, kita lihat raskopi. Lihat, ternyata, aduh, ini salah begini, jadi harus ulang lagi. Ulang retake itu paling menyebalkan. Apalagi kalau, banyak gitu ya, scene-nya yang panjang, dan kita harus ulang, itu kan, sesuatu yang, tidak mengenakan lah, gitu loh. Tapi, ya harus kita lalui. Satu pengalaman yang, kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman yang mengalami itu semua, suka ketawa kita, seneng aja. Sementara anak-anaknya sekarang gak tahu semua kan. Gitu loh. Dimana dulu pun tidak ada, apa, reading seperti sekali. Gak ada. Gak ada sama sekali. Kadang-kadang tiba-tiba, saya di-call, oke, Mbak Wid besok syuting ini, tiba-tiba ketemu aja, oke, oh ini yang jadi anakku ya, gitu loh. Tapi ada juga yang memang sebelumnya kita sudah, sorry, sudah dipertemukan sebelumnya. Sebelumnya kan saya juga udah pernah, tapi bukan Citra ya, karena pada sempat Citra berhenti ya, jadi ada, apa namanya, dari PWI. Jadi, ya saya kira siapapun ya, mendapatkan satu penghargaan, itu pasti ada rasa yang, yang apa ya, senang, dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya kira, siapapun ditanya pasti sama jawabannya. Kembali kepada kitanya sih, apakah, ini kan sama sebetulnya, seperti, kalau kita mendapatkan, satu tahun, rapor kita bagus, tidak, gitu kan. Kayak gitu aja, sebetulnya, tapi, tapi saya bukan orang yang, bukan orang yang ambisius, dan dalam hidup saya tidak pernah punya target. saya menjalani hidup saya, very simple, dalam hidup saya, pola pikir saya simple, sama semua simple, saya jalanin semua dengan simple, jadi saya tidak pernah punya target, jalanin aja, karena saya begitu yakin, segala sesuatu, yang di atas, yang atur, jadi saya tidak pernah merasa ada beban. Ya kan, kalau kita punya target, ternyata target kita tidak tercapai, apa yang kita lakukan. Gitu kan, jadi, ya, yang penting dalam hidup kan, kita bisa bersyukur, mensyukuri bahwa, kita diberi kesehatan, itu bersyukur. Ya kan, jadi, enggak ada, sesuatu yang, harus lo kejar, harus lo kejar. Enggak. Itu saya. Ya mungkin, enggak tahu ya, salah atau tidak, tapi itulah saya. Kalau cita-cita mungkin, biasa lah, anak-anak banyak sekali melihat, melihat kehidupan orang yang sukses, rata-rata ada kepingin juga ya, gitu loh. Kalau sedang di kelas, melihat guru mengajar, oke juga ya, jadi guru. Jadi banyak sekali gitu loh, yang diinginkan, tapi tidak fokus pada satu. Kadang-kadang lagi naik pesawat, juga ya, jadi apa, pramugari, bisa kemana-mana. Tapi, bukan satu cita-cita gitu loh. Akhirnya, bisa berada di sini, di dunia ini, ya bersyukur aja. Dan saya yakin bahwa, ini semua jalan Allah. Bahwa, ini adalah dunia kamu. gitu loh. Dan, ketika saya sudah di sini, ya saya harus mendalami, dan saya harus bertanggung jawab, pada apa yang, yang sudah diberikan kepada saya. Saya tidak mengatakan, oh karena saya melakukan ini. Tidak berani saya katakan itu. Karena saya melakukan, ya saya jalani seperti tadi, saya katakan, saya jalani itu semua. Saya jalani semua. Kalau sampai saat ini, saya masih, ada di sini, dan ada beberapa iklan, macam-macam, macam-macam. Saya bersyukur. Alhamdulillah, saya masih, diberikan ini, diberikan kesempatan ini. Dan, bersyukur sekali, di usia saya, yang sudah mau 73, saya masih ada di dunia ini, di mana dunia ini kan, senario itu kan, kita harus menghafal. Di mana kita harus, baca terus. Itu kan, sangat dibutuhkan, di usia seperti saya. Supaya, jangan terjadinya, saya tidak mengatakan pikun ya, supaya kita, jadi ingat terus, segala sesuatu itu, ingat. meskipun, sudah banyak sekali, lupanya saya. Kadang-kadang, banyak lupa. Tapi, saya tidak katakan, bahwa itu wajar. Katanya, orang di dunia yang, dimensia itu, tidak boleh mengatakan, itu wajar. Harusnya, memang kita harus koreksi, kalau ada kesalahan-kesalahan, seperti itu. Sampai kapanpun, Allah memberikan itu, kepada saya. Sampai, seperti sekarang ini, saya diberikan kesehatan, itu kan, sesuatu yang luar biasa. Saya selalu mensyukuri, tiap bangun saya, terima kasih Tuhan, terima kasih tubuhku, terima kasih alam semesta. Itu selalu saya ucapkan itu. Karena buat saya, itu rasa syukur saya. Saya masih diberi kesempatan. Alhamdulillah. Kalau saya, seperti tadi saya katakan, bahwa saya dalam menjalani hidup, berpikir semua simple. Kalau saya sih, yang penting, kita bertanggung jawab pada, pada apa yang telah kita jalani, baik itu musik, film, atau apapun, tanggung jawab kita. kita diberi kesempatan untuk itu. Lakukanlah dengan baik. Dan apa yang selain apa itu, saya kira ya wawasan itu, saya kira tidak hanya di dunia film, dimanapun, wawasan itu sangat-sangat amat penting. kalau kita merasa bahwa, oh, saya masih punya kekurangan, saya mau belajar untuk, kenapa tidak? itu kan syah-syah aja, apa yang mereka mau melakukan untuk itu. banyak sih saya kira ya. Saya kira, kalau orang film ditanya, tentu semua sama jawabnya. Kita tentu berharap, bahwa film Indonesia ini bisa, saya tidak katakan bahwa, menjadi Tuhan rumah ya. Kita kembalikan lagi, bahwa sekarang ini film Indonesia, yang sudah banyak sekali keluar ya. Nah, saya kira sistem. Ini saya mau bicara juga bahwa, sistem berarti cara kerja. Kalau kita mau mempunyai satu produk ya, baik, tentunya harus digarap dengan baik. Ya kan? Nah, ini kenapa saya katakan sistem. ini ada kolerasinya dengan pekerjaan itu sendiri. Dimana saya lihat, jam kerja kita parah. Ini yang harus dibetulkan. Saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun lalu, saya pernah ke Menaker. Pada waktu itu masih, aduh, tiba-tiba kok lupa saya namanya. Masya Allah. Nah, ini dia nih orang tua. Berapa tahun yang lalu, tiba-tiba lupa saya. Maaf ya, maaf sekali. Dimana, kenapa saya kesana? Kebetulan memang saya diajak sama Yeni Rahman, pada waktu itu dia memang masih di Parvi. Oke, saya mau ikut. Saya mau bicara masalah jam kerja. Karena menurut saya, jam kerja di dunia ini tidak benar. Saya pernah juga beberapa kali main sinetron. Tapi, saya selalu ada batasan. Dimana, oke, saya mau main, tapi jam 10 saya selesai. Lewat dari itu saya nggak mau. Bukannya saya sombong. Tapi saya tahu, saya tahu kondisi diri saya. Kalau saya lewat dari itu, besoknya saya bisa tekanan saya drop dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bicarakan. Waktu di Menaker itu, saya bilang, saya bicara bukan buat diri saya. Saya sudah tua. Saya bicara untuk ke depan. Film ke depan. Terutama, kru. Kita pemain, enak banget. Bukan bagian kita, scene kita, kita bisa istirahat. Kru, nggak ada waktu istirahat. Tetap mereka. Saya bilang, saya bicara untuk mereka. Tolong jam kerja. Kenapa saya bisa bicara masalah ini? Saya pernah kerja di Hongkong. Dimana scene itu belum selesai. Cut. Karena sudah 8 jam kerja. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, kita harus kerja sehat. Ya, oke lah. Saya nggak bicara bahwa kita harus 8 jam. 10 jam. 11 jam. Saya kira cukup. Kenapa Allah memberikan siang dan malam? Iya kan? Jadi, ini yang saya sangat concern. Saya sempat waktu kapan, sempat saya, sempat pagi lagi. Kayaknya gue perlu lagi deh. Kemenaker aku bilang. Sempat saya bicara gitu. Karena untuk sinetron sudah dijalankan. Hanya sampai jam 12. Tapi film belum. Ini memprihatinkan buat saya. Oke, sekarang nggak apa-apa. Fine mereka. Kelihatan sehat. Tapi nantinya, nantinya, larinya pasti ke lever semua. Dimana kita harus istirahat? Levernya masih kerja. Kita harus pikir ke situ. Kenapa dibuat jam kerja? Itu. Jadi, saya lebih ini ke situ lah. Kita, marilah kita kerja yang sehat. Kita kerja sehat, pasti hasilnya juga akan terlihat. Oke, mungkin akan. Oke, buktinya kita sampai jam segini juga. Hasilnya bagus. Dapat piala. Bakat ini. Bisa keluar. Oke. Tapi yang saya katakan tadi, nantinya dia. Kita kan hidup tidak hanya sekarang. Ya kan? Apalagi yang sudah berkeluarga. Yang masih muda-muda. Masih punya anak. Masih harus membesarkan anak-anaknya. Itu yang saya harapkan bahwa yuk deh kita apa kerja yang yang lebih lebih apa ya tidak hanya mengejar bahwa oke ini kita harus bisa harus bisa mengandalkan itu. Jam kerja harus ada. Jam kerja harus ada. Yuk semua yuk jam kerja kita buat. Pernah sekali. Pernah sekali. Justru sama saya pun dan suami juga ada rasa jenduh. Tapi dia langsung bisa mendarekan. Karena dia itu dia harus magam juga. Untuk dia bisa menjadi sutradara. Dulu itu ada begitu. Jadi tidak semudah sekarang. Siapapun bisa jadi sutradara. Siapapun bisa jadi ini dan itu. Dulu kita harus melalui rekomendasi dari katakanlah kalau sutradara ya harus ada tiga sutradara. Kalau mereka mengatakan tidak ini masih belum bisa ya sudah. Mereka harus ulang. Mereka harus magam. Dan harus beberapa film lah mereka harus ikuti itu. Dan saya pun pernah menjadi art director. Jadi karena memang saya senang kesitu. Bukan passion sih. Senang aja. dan itu juga di film suami. Mungkin kalau di film orang lain mungkin saya gak berani. Tapi itu pun juga saya art itu kan luas ya. Jadi sampai kostum pun harus art yang menentukan. Jadi juga lalu lokasi seperti apa, di mana, apa. Tata warna itu kan penting. jadi saya melalui tiga art director. Enggak, rekomendasi. Rekomendasi. Kalau dulu memang seperti itu. Jadi ada tanda tangan terus mereka oke lah aku percaya Widya bisa. Jadi ya alhamdulillah satu waktu itu film Widuri namanya. Jadi ada beberapa nah mungkin juga salah satu yang seperti tadi Anda tanyakan sampai suamipun saya gak tolak gitu loh. Karena itu faktor mungkin juga kejenuhan dan mungkin juga faktor di mana ya itu kembali mood. Jadi jadi itu itu saya seperti itu. Tapi ya menangkan ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.